Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo pemirsa Rafa TV Saat ini saya tengah berada di gedung Rafa Tower Tepatnya di Kampus A Universitas Isuamudiri Raden Fata-Falembang Pada Rabu 5 Oktober 2022 Dalam acara Grand Final Pemilihan Putra Putri Saitan 2022 Berikut-berikutannya Fakultas Saintec Winropata Palembang Gelar acara Grand Final Pemilihan Putra Putri Saintec Tahun 2022 Di gedung Rafa Tower Lantai 1 Acara dihadiri oleh Wakil Dekan 3 Fakultas Saintec Pembina Putra Putri Saintec Putra Putri Saintec Tahun 2021 Para tamu undangan Sponsor acara Serta wali dari mahasiswa Finalis Putra Putri Saintec Tahun 2022 Pada babak Grand Final Yang dilaksanakan Rabu 5 Oktober 2022 Terpilihnya Maulana Muhammad Adrian Dari Prodi Kimia Sebagai pemenang Putra Saintec Dan Regita Cahya Safira Prodi Sistem Informasi Sebagai Putri Saintec Tahun 2022 Dari 10 Pasangan Peserta Dari 10 Pasangan Peserta Babak Grand Final Putra Putri Saintec Disusul dengan Pasangan Wakil 1 Dan Wakil 2 Harapan 1 Sampai dengan Harapan 3 Pasangan Putra Putri Kategori Berbakat Kategori Paborit Kategori Persahabatan Dan Kategori Potogenik Ketua Pelaksana Muhammad Lutfi Subtrio Mengatakan persiapan Dari para finalis Mulai dari menjaga Kesehatan fisik Koreografi Dan tak lain Menyiapkan vendor-vendor Untuk Grand Final Seperti dekorasi Sound System Dan lain sebagainya Putra Putri Saintec Mengatakan tujuan Diadakannya kegiatan ini Adalah untuk menyeleksi Generasi baru Yang terbaik Di tahun 2022 Guna membawa nama baik Fakultas Dan juga mempromosikan Nama fakultas Agar lebih terkenal Putra Putri Terpilih Tahun 2022 Mengatakan bahwa Persiapan yang dilaksanakan Yaitu karantina Yang dilaksanakan Selama satu minggu Yang mempersiapkan Para finalis Dalam melanjutkan Tongkat Estafet Sebagai Putra Putri Saintec Dari persiapan mental Hingga fisik Yang disiapkan Untuk para 20 finalis Para finalis yang terpilih Sesuai dengan kategori Masing-masing diberikan Apresiasi Berupa bingkisan Bukat bunga Dan juga sertifikat Pertama itu Apa tujuan Dari diselenggarakannya Acara Grand Final Pemilihan Putra Putri Saintec Tahun 2022 Kalau tidak Yang nomor satu adalah Bahwa Untuk meregenerasi ya Karena Setiap tahunnya ini kan ada pemilihan Jadi tujuannya Tidaklah dan tidak bukan Untuk memilih Yang terpilih Yang terbaru Untuk bertugas di tahun berikutnya Ya tentunya Sebagai dita fakultas Membawa nama baik Fakultas keluar Mempromosikan fakultas Prodi-prodi yang ada di fakultas keluar Ke masyarakat Supaya fakultas lebih terkenal Prodinya Makin banyak diketahui orang Sehingga peminat Untuk mendapatkan ke Prodi di fakultas Saintec Makin meningkat Baikku pertanyaan yang selanjutnya Itu harapannya untuk para finalis Yang sudah terpilih menjadi Putra Putri Saintec Harapannya Adalah bahwa Mereka harus mengembat tugas Apapun ceritanya Menjalankan tugas yang sudah ada Menambah program-program yang baru Untuk kemajuan fakultas Saintec itu sendiri Jadi mereka bisa berkembang Sesuai dengan Pribadi masing-masing ya Minat dan bakatnya Karena kan waktu acara ini Minat dan bakat itu sudah Diketahui Yang muncul ya Oke jadi persiapannya Yang pastinya persiapan untuk Para finalisnya Ya salah satunya Menjaga kesehatan para finalis Lalu latihan untuk para finalis Nari tadi Terus juga Untuk bagi Untuk vendor-vendor yang ada di Grand final ini Seperti dekor Terus sound system Dan sebagainya Itu aja Baik pertanyaan yang pertama Yaitu bagaimana persiapan kakak Dari awal sampai akhir Sampai akhirnya saat ini Persiapan yang pastinya Mental ya Mental lalu Mungkin Banyak sih yang dipersiapin Tapi itu mental sih yang paling penting Terus bagaimana nih Untuk rencana ke depannya Setelah Anda terpilih menjadi Bagian dari Putra Putri Sintek 2020 Bismillah yang pastinya Saya amanah Terus saya akan melanjutkan Proker-proker yang belum terjalan Lalu melanjutkan dengan Proker saya Terima kasih Terima kasih Persiapan kakak terkait Dalam acara ini Dari awal hingga akhir Baik untuk persiapannya sendiri Sama seperti Keraian Yang pasti mental Juga fisik Karena kita di karantina itu Selama 10 harian Jadi kapitu 20 Putra Putri 20 A Pasang itu Sama-sama Selama karantina Dan yang pastinya Persiapannya itu Dari awal sampai akhirnya Pastinya banyak Dan tetapi Di pengalaman-pengalaman Menjadi penalis ini Sampai akhirnya Menjadi Putri Sintek Itu sangat luar biasa Demikianlah Berita yang dapat saya sampaikan Saya Salsa Bilagina Dan aku yang bertugas Melaporkan untuk rapat Terima kasih telah menonton